Kita mau upload gambar di toko kita sendiri dengan menggunakan marketplace Shopee Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Ida Far Buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida Disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat teman-teman yang udah subscribe jangan lupa ya nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru Oke teman-teman jadi di video hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua Gimana caranya tutorial kita mau upload gambar di toko kita sendiri dengan menggunakan marketplace Shopee Nah pastikan buat teman-teman mungkin yang baru banget nih pengen punya toko di Shopee itu nggak tahu misalkan uploadnya kayak gimana Aku bakalan ngasih beberapa tutorial gimana caranya kita upload foto kemudian gimana cara ngisi deskripsinya Dan kemudian gimana cara ngisi harganya kemudian juga ada gimana caranya kita pakai jasa antar apa nih Mengaktifkan jasa antarnya dan lain-lain gitu Aku bakalan kasih tutorialnya secara detail jadi buat teman-teman simak video berikut ini dan jangan di skip Karena video ini penting banget buat teman-teman yang baru buka toko di Shopee pastinya Oke teman-teman ini aku bakalan ngasih tutorial gimana caranya kita upload foto di toko kita dengan menggunakan marketplace Shopee Pertama-tama kita akan masuk dulu ya ke toko kita sendiri Terus selanjutnya adalah masuk ke produk saya Nah disini aku karena udah punya produk ya jadi aku bakalan tinggal tambahin aja produknya apa Terus setelah itu tambahkan produk kan langsung aja ambil foto yang mana yang bakalan kalian upload Nah ini aku pilih dua foto Foto baju dengan model yang warna pink dan juga warna kuning Terus kalian isi aja nama produknya apa Kayak biasa ya produk terserah kalian mau kasih judul produknya apa Apakah misalkan baju anak atau misalkan baju warna kuning atau pink dan lain-lain itu terserah aja ya Bebas karena untuk nama produk itu terserah masing-masing dari supplier gitu ya Atau masing-masing teman-teman sendiri Untuk deskripsi produknya karena aku udah ngetik sebelumnya Jadi aku bakalan copy paste langsung aja biar cepet ya teman-teman Dan untuk deskripsi biasanya sih lebih menjelaskan detail dari baju tersebut Misalnya ukurannya atau misalkan detailnya dan lain-lain Kemudian kita akan pilih kategori Terserah sih karena aku memang baju anak Jadi fashion bayi dan anak Terus pakaian anak perempuan Atasan kemudian kaos Nah teman-teman juga bebas nih Mau termasuk produk apa gitu Terus kita akan langsung mengisi merek Karena aku gak ada mereknya jadi klik aja tidak ada merek gitu Ikutin aja kolom-kolom yang ada disini Bahannya apa aku bahannya katun Kalau misalkan kalian bahannya yang lain-lain Bisa langsung klik aja disana atau centang ya Nah disini motifnya apa aja Kalian bisa isi misalnya motifnya bunga-bunga atau apa gitu Terserah ya ini opsional buat teman-teman aja Kalau aku langsung aja motifnya itu lainnya Nah ini juga pilihan kalian bebas ya bisa isi sendiri Tapi kalau misalkan mau gak diisi juga gak apa-apa Ini opsional aja Aku karena celananya pink dan kuning Jadi aku tulis ya Kemudian harga Harga kalian bisa masukin Terserah ya Mau berapa harganya Terus ini stok Stoknya mau berapa gitu Aku tulis stoknya 50 piece Terus ini variasi nih Variasi kalian mau Variasinya apa misalnya Apakah motifnya atau apa Dan aku akan Variasinya itu Ada dua Ada pink dan kuning Jadi aku bakalan rubah Ini yang tadinya putih Itu aku akan edit Jadi warna pink Terus yang tadinya warna hitam Aku edit jadi warna kuning Nah untuk ukurannya Kalian bisa Kalau misalnya mau tambah XL Tinggal tambah aja di pinggir Karena aku ukurannya cuman SML Jadi aku bakalan Langsung bake aja Kayak gitu Kemudian yang selanjutnya Adalah ongkos kirim Nah untuk ongkos kirim Kalian juga harus memperhatikan ya Apa namanya ekspedisi apa Yang bakalan kalian aktifkan Nah terus beratnya juga Berat produknya berapa Aku nulisnya itu beratnya 500 gram Tapi kalau misalkan Barang teman-teman lebih berat Itu kalian bisa tulis 1 kilo Atau berapapun terserah ya Sesuai dengan berat Dari tasnya aja Terus aku juga mengaktifkan Regular XL untuk pengirimannya Tapi kalau misalkan untuk pengiriman Itu kan udah disetting sendiri ya Jadi kalian bisa setting manual gitu Untuk masalah ekspedisi Nah ini adalah hasil dari yang tadi ya teman-teman Nah ini adalah hasil dari yang tadi Baju anak import murah Harganya itu Rp62.000 Nah ini juga Udah ada fotonya Ada dua Tadi aku juga upload Terus ini bahan kartun Motif dan lain-lain Dan di bawah itu ada deskripsinya Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman Untuk uploadnya Oke semuanya Jadi tadi adalah video Gimana caranya kita upload foto Terus gimana kita Mengaktifkan jasa kirimnya juga Semoga kalian yang baru buka toko di Shopee Bisa laris Kemudian bisa meningkat juga penjualannya Dan buat teman-teman yang udah subscribe Makasih banyak Jangan lupa like, komen Dan share video Youtube aku Dan sampai jumpa di video Bye bye